Halo selamat datang di terjemah induk, kali ini kita menerjemahkan buku bahasa inggris kelas 9 halaman 69-71 Nah ini dia, kamu telah belajar membaca label dalam kemasan obat-obatan Sekarang kamu akan belajar membaca label pada kemasan makanan atau minuman Food and drink, makanan, minuman Bekerja dalam kelompok, pelajari label dari keraton tea Teh keraton ya, dan analisa di bawah, di bawahnya Ini keraton tea mereknya ya, untuk secangkir teh yang sempurna Nah ini artinya, untuk secangkir teh yang sempurna Pergunakan satu kantong per cangkir Tuangkan air mendidih di atas kantong teh Nah yang ini, ini ada kesalahan sedikit nih Harusnya ini, ya ini step 3 ini ya Nah kita buat seperti ini, step 4, 3, 2, 5 minutes Nah itu yang betulnya Ya, dan remove tea bag, nah itu betulnya ya Rendam selama 3 hingga 5 menit dan buang teh, kantong tehnya Ya, jadi direndam saja kantong teh tersebut Nah, untuk informasi yang lebih lanjut Ya, untuk informasi yang lebih lanjut Telepon bebas pulsa, ini nomornya Ya, berat bersih 60 ml Baik digunakan, digunakan sebelum Nah, itu artinya ini ya Atau sama dengan ini, dengan expiration date Tanggal kadaluarsa Ya, kalau di obat-obatan beda lagi Kalau makanan seperti ini Penentuan keterangan dari tanggal kadaluarsa Nah, lanjut Kamu akan fokus perhatian kamu hanya pada fakta-fakta berikut Nah, nama produk itu Penjelasan tentang produk Isi atau kandungan dari produk di tiap kemasan atau paket Ya, isi kandungan Kandungan dari produk tersebut Cara penggunaan produk Cara penyimpanan produk Dan tanggal kadaluarsa dari produk tersebut Pertama, salin contoh Nah, ini contohnya di alaman 71 Sudah ada contohnya Salin contoh tersebut Tulis tangan, kalimat-kalimat kamu Pada selembar kertas Jadi, contoh ini dibuat dalam selembar kertas Dan tidak boleh diketik Harus ditulis tangan Pastikan kamu mengetahui Makna dari tiap kata-kata Tiap kata Dan mengucapkannya secara benar Gunakan Tanda baca Gunakan juga Ada itu disini ya Gunakan juga Tanda baca secara benar Ketika kamu menulis Ucapkan kata-katanya secara keras Jelas dan benar Pergunakan kemus Jika ada masalah Tanya guru Mi ini mengacu ke guru ya Karena gambarnya pak guru Nah Kita lanjut Nah ini keraton Teh keraton Nama produk Keraton teh Isi atau jumlah Berat bersih 60 ml Nah ada di atas ini Nah ini dia 60 ml Lanjut Deskripsi Penjelasan Untuk Secangkir teh Yang sempurna Nah Kandungannya tidak ada Ya Cara penggunaan Gunakan Satu Kantong Percangkir Tuangkan Air mendidih Di atas Kantong teh Nah Rendam Selama 3 hingga 5 menit Dan buang Kantong tehnya Nah Cara penyimpanan Tidak tersedia Kan tidak ada Di atas Tidak Disampaikan Apakah harus Di dalam Kulkas Atau temperaturnya Atau bagaimana Tidak ada Apakah Beda dengan obat Kalau obat Dilarang Harus jauh Dari jangkauan Anak-anak Harus Di tempat yang tinggi Ini Tanggal Kada luarsa Nah Baik digunakan Sebelum Tidak ada Tanggal Tersedia Ya No date Available Jadi Walaupun ada Disana Tulisan Best before Tetapi tanggalnya Tidak ada Nah Itulah Untuk Kali ini Jangan lupa Subscribe Dan like Videonya Dan jangan lupa Untuk Sampaikan Kepada teman Dan guru Diskusikan di kelas Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa Terima kasih